Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kuala nabiullah s.a.w inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alami. Puji, marilah kita panjatkan kepada zat yang maha suci yang telah memberikan kita kesucian. Puja, kita panjatkan kepada zat yang maha mulia yang telah memberikan kita kemuliaan. Syukur, kita haturkan kepada zat yang mahaluhur Allah Rabbun Gofur. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada kekasih hati pujaan jiwa. Manusia yang jauh di mata namun dekat dirasa. Yang telah membuat perubahan yang spektakuler. Membawa umat minazulu mati ilan nur dari alam yang gelap kulita. Pada alam yang terang benderang penuh dengan sinar keimanan. Yakni habibana wa nabiyana Muhammad s.a.w. Kepada keluarganya yang mulia, para sohabatnya yang tercinta. Hingga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma hingga yaumil kiyamah. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Kehidupan manusia di dunia ini sangat bervariasi. Dari mulai ras, suku, bahasa, agama, dan bahkan karakter individu masing-masing. Ada di antara kita yang pemarah, pendendam, angkuh, dan juga sombong. Tapi tidak sedikit di antara kita pula yang penyayang, sabar, dan penuh dengan kelembutan. Maka dari itu, sifat dan tabiat yang melekat pada setiap manusia harus diikat dengan akhlak sesuai dengan koridor agama. Bukankah Rasulullah s.a.w. telah menegaskan bahwa Bahwa Rasulullah s.a.w. diutus ke muka bumi ini Tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, insya Allah, saya akan bertausiah dengan tema dimensi akhlak. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Rasulullah s.a.w. diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Nah, tiada lain dan tiada bukan dalam hal ini ada tiga dimensi akhlak manusia. Yang pertama, akhlak manusia kepada Tuhan, kemudian akhlak manusia kepada sesama manusia, dan selanjutnya akhlak manusia kepada selain manusia, flora, fauna, tumbuhan, hewan, dan seluruh ekosistem alam. Satu tugas ini mencakup tiga dimensi, yang tiga dimensi ini adalah tiga dimensi foko yang terdapat dalam kehidupan manusia. Dan tidak bisa, ini berjalan tidak seimbang. Artinya apa? Berakhlak kepada Tuhan, tapi tidak berakhlak kepada manusia. Berakhlak kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada tumbuhan. Semuanya ini harus saling melengkapi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya beribadah hanya kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah? Dengan kata lain, orang yang berakhlak kepada Allah tidak mungkin meminta kepada selain Allah. Orang yang berakhlak kepada Allah tidak mungkin beribadah kepada selain Allah. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Bukankah Roma irama pelan-pelan melantunkan? Katakan, Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Nah, dengan demikian, berakhlak kepada Allah kita sebagai hamba. Menghambat dengan totalitas kepada Allah. Dan kita pun sebagai hamba meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabi Muhammad s.a.w. dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuduqin azim. Bahwa engkau lah Muhammad s.a.w. berada dalam budi pekerti yang sangat agung. Saking agungnya akhlak Nabi Muhammad s.a.w. Jangankan kita sebagai umatnya musuh pun kagung dengan akhlak baginda Rasulullah s.a.w. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus meniru Nabi Muhammad s.a.w. Menebarkan misi kasih sayang, menyayangi yang kecil, membantu yang lemah. Ringan sama di jingjing, berat sama di pikul, duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Seiya, sekata, senada, dan seirama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuli akhi, ma yuhibbuli napsi. Tidak beriman di antara kalian, sehingga kalian mencintai saudara kalian. Seperti mencintai diri kita sendiri. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. Satu mu'min dengan mu'min lainnya ibaratkan sebuah bangunan. Ada yang menjadi fondasinya, ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi atapnya, ada yang menjadi kacanya. Berbeda-beda semuanya. Tapi fungsinya sama. Ya suddul ba'duhul ba'don. Untuk saling memperkuat satu sama lain. Artinya, kita sesama manusia, terutama yang beragama Islam, mu'min satu dengan mu'min lainnya, kita adalah saudara yang saling memperkuat satu sama lain. Itulah bukti nyata akhlak kita kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga, akhlak kita kepada selain manusia. Kita harus menyayangi hewan karena itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun harus merawat lingkungan karena itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan saja kita tidak berakhlak kepada semua ini, maka kita yang akan merasakan kemurkaannya. Rasulullah s.a.w. mengajarkan, Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan air dan tanah. Artinya apa? Banjir dan longsor, semuanya itu adalah ulah tangan-tangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat sa'idin nas. Telah nampak, telah jelas kelihatan oleh kita kerusakan, Bencana yang terdapat di lautan dan bahkan daratan, Semuanya itu karena ulah tangan-tangan manusia. Kita lihat fenomena sekarang ini. Longsor di Semudang, Jawa Barat yang membuat 1.020 orang terpaksa mengungsi dan sekitar 40 orang meninggal dunia. Ada lagi banjir di Kalimantan Selatan yang menyebabkan 44.000 orang yang harus mengungsi dan 3 di antaranya meninggal dunia. Kemudian lagi gempa bumi di Majenek, Sulawesi Barat yang menyebabkan 84 orang meninggal dunia, 1.000 orang luka-luka, 30.000 warga harus mengungsi. Belum lagi erupsi Gunung Semeru, Gunung Semeru yang flu batuk. Kemudian juga kemarin baru-baru saja terjadi itu banjir bandar di Bogor. Banjir bandang di Bogor. Semua fenomena yang terjadi sekarang, bencana-bencana alam yang melanda kita semua ini, Bukti nyata bahwa kita manusia tidak mampu bersahabat dengan alam. Karena pada dasarnya, kita manusia yang seenaknya menebang pohon sembarangan, yang seenaknya membuang sampah sembarangan, akhirnya alam pun berbicara, memberikan, menampakkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka, mengapa pertanyaannya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Maka coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ma'asyur al-muslimin wal-muslimat dimanapun berada. Mulai dari sekarang, mari kita bermuhasabah. Perbaiki diri, hiasi diri dengan akhlak. Maka insya Allah tercipta tali kasih dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tali cinta dengan sesama manusia, tali sayang dengan seluruh alam. Dengan bermodal akhlak ini, kita gampai tiga dimensi tersebut. Hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan baik dengan sesama manusia, dan bersahabat dengan alam, flora, fauna, dan ekosistem lainnya. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya, Dayat Indra Hidayat. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala.